Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat isu giling siang hari ini kita berada di pondok santren Kanjang Sunan Kalijoko sogaan pekuniran propoling wajawa timnya gedungnya cukup megah eh ini adalah pondok putra dan kita berada di pendopo pondok untuk mendengarkan ada edukasi terkait dengan hand hygiene etika tatuk penggunaan masker dan juga bagaimana kalau ada tumpahan muntahan atau dahak yang tercecer dari santri-santri yang ada di pondok ini ini rata-rata anak-anak pondok usia SMP SMA yang ada di sini selajari bagian dalam satu dua tiga MPI RSUD Walidah Jati sedang mengedukasi dan Hai Jin sehingga pondok santren Kanjang Sunan Kalijoko Sogaan Paku Ingeran Propolinggo Jawa Timur bersama SSR ya bisa Kabupaten Propolinggo dan disini juga ada ada bapak dari dinas pendidikan dan juga dari kemenang nah ini kita dengan Bu Endang dari Ibi Kabupaten Propolinggo beliau perwakilan Ibi Kabupaten Propolinggo ini aslinya Paku Ingeran juga dulu di next itu gimana terakhir di puskesmas Paku Ingeran Oh terakhir di puskesmas Paku Ingeran stop tuberculosis kita bersama Bapak Bebun dari dinas pendidikan Dinas pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Propolinggo Dinas pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Propolinggo ini pas ini ya Pak ya pendidikan menengah pertama dan menengah atas ya mulai dari Jangkau, SG, SMP Dinas pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Propolinggo Dinas pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Propolinggo hari ini kita bersama dengan Pak Bebun dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Propolinggo yang mewakili di acara SSR ya bisa untuk stop TV ya Pak Bebun Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh bagaimana menurut Pak Bebun acara ini? menurut kami ini sangat memberi pelajaran tentunya kami selaku yang mewakili Dinas Pendidikan Kabupaten Propolinggo akan menyampaikan kepada pimpinan biar pimpinan meneruskan pada saat-saat rapat-rapat tertentu baik itu kepala sekolah, baik itu pengawas, baik itu dengan guru-guru, dengan paut sehingga bagaimana kita bisa mendeteksi sejak dini khususnya penyakit TB yang disampaikan itu karena Dinas Pendidikan dan Kebudayaan itu banyak sekali lembaga mulai dari paut yang jumlahnya ribuan paut TK SD yang 626 hari ini SMP Negeri Swasta nah itu jumlah lembaga, belum jumlah siswa belum juga jumlah gurunya berharap ini kegiatan ini berlanjut sehingga nantinya bisa paling tidak bisa mengurangi dan bisa mendeteksi kepada anak-anak kita yang mungkin dimungkinkan ada penyakit penolar yaitu TBC itu disamping siswa juga tidak kalah penting kepada bapak ibu gurunya karena kalau dengan bapak ibu gurunya menyampaikan secara edukasi kepada anak-anak itu akan lebih diterima oleh anak-anak kita beda kalau kita orang tua itu masih harus berkali-kali tetapi kalau bapak ibu guru yang menyampaikan itu akan lebih direspon oleh anak-anak sehingga ke depan mudah-mudahan Kabupaten Progolingo paling tidak bisa mengurangi dan 2030 maka Kabupaten Progolingo harapannya tuntas dengan penyakit mungkin ini yang bisa kami sampaikan terima kasih banyak Bapak berarti di Dinas Pendidikan sangat mendukung kegiatan ini ya Pak siap-siap oke memang harus berkolaborasi dalam rangka TOS TB jadi stop TB nanti dengan cara temukan obati sampai sembuh semuanya ini harus segera kita lakukan bersama-sama sehingga 2030 bebas tuberkulosis bismillah gitu Pak ya bismillah dukungan penuh diberikan ya Pak untuk kita semuanya siap dan mendukung penuh demi anak-anak bangsa kita karena anak-anak sebagai penerus kita harapannya kolaborasi dengan Dinas Kesehatan seperti apa Pak Bebun? tentunya kita selalu berkoordinasi terkait dengan sosialisasi dengan Bapak Ibu Guru dengan Bapak Ibu Kepala Sekolah tentunya bisa memberikan sosialisasi bagaimana kita menidentifikasi yaitu penyakit TB itu sehingga kalau dengan sosialisasi dari awal maka ke depan harapannya mudah-mudahan dan ada tindak lanjut dari pemerintah Kabupaten Merobolinggo untuk kita lebih secara luas artinya secara keseluruhan lembaga dari PAU, TK, SD dan SMP itu bisa juga menerima sosialisasi tentang penyakit TB dengan berharap keluaran hasil dari sosialisasi itu bisa tersampaikan kepada anak didik kita juga tidak kalah pentingnya kepada orang tua kita ketika ada event-event pertemuan di awal tahun karena di awal tahun itu adalah perubahan dari anak-anak yang TK ke SD, SD ke SMP selanjutnya juga ya ke SMP namun ke SMA bukan kewenangan Dinas Pendidikan namun itu kewenangan dari pemerintah provinsi nah itu yang harapan kami sehingga pada saat waktu-waktu tertentu di samping penerimaan murid baru juga saat penerimaan rapor dan yang lainnya juga bisa menyampaikan apa yang harus kita sampaikan terkait dengan penyakit TB ini karena jujur kami kalau ke daerah kalau ke daerah itu apalagi masker sekarang itu sepertinya sudah tidak dibutuhkan lagi sehingga karena dengan bermastro ini bisa paling tidak bisa mengurangi karena TB ini menurahnya lewat doplet yang disampaikan oleh Airborne Airborne lewat udara lewat udara ya nah ini yang perlu perlu Dinas menyampaikan kepada lewat kepala sekolah sehingga bagaimana pentingnya kita mendeteksi diri baik itu tentang kebersihan sehingga wali murid juga anak-anak kita khususnya Dewan Guru sebetulnya Gu di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan lembaga-legan lembaga itu sudah ada UKS UKS Usaha Kesehatan Sekolah itu sudah ada kader-kader dari masing-masing namun masih belum maksimal tentunya sebelumnya sebetulnya kami yang dari Dinas selalu menghimbau terkait dengan UKS Usaha Kesehatan sampai sebelum Covid kami sampai mengkompetisikan sampai dilombakan sampai dilombakan yaitu harapannya bagaimana kalau dikompetisikan lebih baik bisa tertular kepada lembaga-lembaga yang lain contoh Pak Kuniran yang ditunjuk misalnya dua dengan dua itu bisa menolarkan kepada lembaga-lembaga yang lain tentang UKS karena dengan UKS kalau di sekolah itu apa itu keluarannya kebersihan kenyamanan di sekolah juga itu sudah bekerja sama dengan teman-teman petugas medis yang ada di kecamatan sudah salah satu contoh apa itu jentik nyamu itu sudah bekerja sama namun untuk yang tibi ini hari ini perlu perhatian Bu masih belum masif ya Pak? belum masif nah seperti yang tentunya seperti itu harapan kami kami siap mendukung nah kami yang selaku ditugasi oleh dinas keseharian tugas kami itu dipeserta didik dan pembangunan karakter SD nah sehingga kami siap mendukung kegiatan ini Insyaallah bisa menyampaikan lewat forum-forum kepala sekolah lewat forum-forum guru juga guru-guru itu bisa menyampaikan lewat forum wali murid juga ada lewat paguyupan karena di tiap-tiap sekolah itu sudah ada yang namanya paguyupan paguyupan itu apa? yang mengkoordinir di masing-masing jenjang kelas misal kelas 1 sudah dibentuk terprogram jadi ada ketua bendera itu sangat mudah menyampaikan dan itu bisa menggandeng semua wali murid yang tidak menjadi kepengurusan di dalamnya tentunya itu harapan kami mudah-mudahan program ini tidak berhenti sampai besok karena besok sudah terakhir harapannya ada tindak lanjut makanya seperti kami yang sampaikan apa yang harus dinas lakukan itu muncul dari kami karena kami dengan semangat untuk bisa menyampaikan menularkan bukan menularkan penyakit meneruskan informasi ini paling tidak kepada tenaga pendidik tentunya kalau dengan guru-guru itu nanti guru-guru bisa juga lewat kepada wali murid kalau dengan anak-anak secara otomatis karena tiap hari sudah ketemu kalau dengan wali murid mungkin waktu-waktu tertentu itu yang bisa saya sampaikan kami siap berkolaborasi dengan dinas kesehatan karena kolaborasi ini kalau kami sudah bekerja sama dengan kesehatan waktu UKS dengan dinas kesehatan kami ya mohon maaf tidak asing karena sudah bekerja sama tentunya dengan tujuan bagaimana meningkatkan kebersihan dan kesehatan yang ada di sekolah karena kalau dengan kebersihan ini semua penyakit sumbernya dari kuman makanya kalau dengan bersihan tidak hanya TB tetapi penyakit-penyakit yang lainnya juga ter-eliminasi ter-eliminasi di dalamnya dengan berharap sesuai dengan program pemerintah 2023 2030 Kabupaten Progolinggo bebas dari penyakit TB semangat mudah-mudahan sukses terimakasih Pak Bebun Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam kita berjumpa lagi di lain kesempatan dengan TPI RSUD Wolejati Kabupaten Progolinggo Terima kasih